Intro Perang terhadap tambang minyak ilegal terus ditabuh Polres Batanghari. Kemarin tim berhasil menangkap dua pelaku tambang minyak ilegal di desa Pompak Air, Kecamatan Bacubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Tim reskrim Polres Batanghari berhasil mengembangkan pelaku pengemboran minyak di desa Pompak Air, Kecamatan Bacubang. Kedua pelaku tersebut berasal dari Rantau Sialang, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua pelaku adalah Alam Syah dan Ari Satria. Kedua tersangka ini tertangkap tangan sedang melakukan molot atau pengemboran minyak pada saat siang hari. Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto mengatakan, Kedua pelaku tersebut beraksi pada siang hari dan sudah empat hari melakukan pengemboran. Kedua pelaku sengaja didatangkan dari Sumatera Selatan sehingga tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang. Mengamankan dua tersangka, di mana dua-duanya itu berlama di Rantau Sialang ya, di Sumatera Selatan, di Banyu Asin. Yang pertama tersangkannya adalah Alam Syah Adi Putra, bin Arsad, ini umurnya 38 tahun. Kemudian yang kedua, Ari Satria, bin Nesbistro, umurnya 22 tahun. Selain menangkap kedua pelaku, anggota Polres Batanghari berhasil mengamankan barang bukti dua unit sepeda motor, dua unit besi canting, dua unit rolling, dua unit kipas, dan dua dirijen minyak. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Jambi